Kita ke informasi, lakam autobil mewah di Surabaya, Jawa Timur yang memakan korban satu korban tewas dan dua orang kritis. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, pengembudi mobil mewah ternyata tidak mendekam di tahanan. Tersangka kini dirawat di rumah sakit mitra keluarga kancaran Surabaya dengan alasan pengobatan luka yang dialaminya. Inilah rekaman video amatir sesaat setelah wayang Lautner menabrak warga di pinggir jalan. Ia tampak baik-baik saja dan tenang menghadapi kejadian tersebut. Bahkan dalam foto di medsos, ia terlihat masih sempat menelpon. Begitu pula saat di kontor polisi, pemuda 24 tahun tersebut terlihat sehat. Namun anehnya, pasca kemarin ditetapkan sebagai tersangka, wayang dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit mitra keluarga Kenjeran karena luka dan tekanan psikologis yang dialami pasca kecelakaan. Proses hukum tak berjalan seperti proses hukum yang berlaku, kita tetap pemeriksa dan untuk spring penahanan juga sudah keluar. Cuma tadi malam karena kondisinya menurun, kita bawa ke rumah sakit untuk dicet untuk diperobat untuk sementara. Sementara itu, setelah melakukan olah TKP, polisi menduga wayang tidak mahir mengemudikan mobil sport mewah yang kabarnya baru sebulan dibeli dari Jakarta. Wayang diduga tidak paham jika setir mobil langsung terkunci saat dilakukan pengereman, hingga akibatnya mobil nyelonong dan menabrak warung minum di pinggir jalan. Akibatnya satu nyawa melayang dan dua orang terluka. Meskipun keluarga korban kecelakaan mau tidak menuntut pengemudi Lamborghini, namun proses hukum akan tetap berlanjut. Sementara itu, keluarga korban meninggal Laka Lamborghini mendapat santunan dari Dinas Sosial Kota Madia, Surabaya. Santunan berupa beras dan sembako diberikan secara berkala hingga usia anak korban yang paling kecil mencapai usia 18 tahun. Sedangkan masalah pendidikan kelima anak korban akan dikoordinasikan Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan. Soni Hermawan, Yuda Prawira, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur